Jelang hari pahlawan yang jatuh pada 10 November, Presiden Jokowi Dodo menetapkan 6 pahlawan nasional pada 8 November 2023. Dari 6 pahlawan nasional yang baru ditetapkan, salah satunya adalah Ida Dewa Agung Jambedua, Raja dari Kerajaan Kelungkung yang meninggal dalam perang melawan Belanda. Usulan penetapan gelar pahlawan kepada Ida Dewa Agung Jambedua pun sebelumnya telah digagas oleh Bupati Klungkung Inyo Mansuwirta pada tahun 2021. Penetapan Ida Dewa Agung Jambedua sebagai pahlawan nasional dilakukan berdasarkan Kepres No. 115 TKTH 2023. Menurut Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Mahfud MD, Upacara Pengandung Gerahan Gelar Pahlawan akan dilakukan pada 10 November 2023. Ida Dewa Agung Jambedua merupakan keturunan dari Ida Dewa Agung Jambedua, pendiri Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung mengalami pasang surut sejak pemerintahan kolonial Belanda masuk ke wilayah Bali. Dan kemunduran Kerajaan Klungkung semakin jelas usai perang kusamba pada 25 Mei 1894. Ida Dewa Agung Putra III yang saat itu ingin membangkitkan kekuasaan leluhurnya dengan menaklukan kolonial, justru meninggal lebih dulu pada 1903 dan tahtanya diturunkan kepada putranya, Ida Dewa Agung Jambedua. Sehingga Ida Dewa Agung Jambedua pun memerintah Kerajaan Klungkung sejak tahun 1903 hingga 1908. Namun pada pertanganan April 1908, pemerintahan kolonial Belanda melakukan patroli di wilayah kerajaan. Masyarakat serta para pembesar kerajaan Klungkung pun marah atas sikap Belanda karena dianggap melanggar kedaulatan kerajaan. Akhirnya terjadilah penyerangan kepada pasukan patroli Belanda yang menyebabkan tewasnya 10 serdadu kolonial termasuk pemimpinnya, Letnan Herrmaker. Belanda yang menganggap penyerangan itu sebagai pemberontakan mengultimatum Ida Dewa Agung Jambedua untuk menyerah dengan batas waktu 22 April 1908. Tapi karena ultimatum itu dihiraukan, Belanda pun bersiap menyerang Klungkung dengan mengirim meriam dan pasukan tambahan. Hingga 21 April 1908, keregian pun banyak dialami oleh kerajaan Klungkung karena rakit Klungkung hanya berperang dengan tombak dan keris. Setelah 6 hari Belanda membombardir Klungkung, Belanda mengirimkan pasukan tambahan dari Batavia dan mengepung istana Semarapura pada 27 April 1908. Di tengah keadaan yang semakin genting, Ida Dewa Agung Jambedua pun memutuskan turun bersama 3.000 laskarnya untuk menyerang Belanda. Namun pada 28 April 1908, Ida Dewa Agung Jambedua pun gugur bersama para pengikutnya dan kerajaan Klungkung pun jatuh di tangan Belanda. Istana Klungkung pun dibakar dan Klungkung pun dijadikan sebagai daerah suap raja atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri seperti Gianyar dan Karangasem. Terima kasih telah menonton!